Solara kejahatan kemanusiaan di Gaza akibat serangan brutal Israel terus menimbulkan korban jiwa. Namun militer Israel tidak memiliki empati dan bahkan malah beredar sejumlah video yang menggambarkan perilaku tak pantas tentara Israel yang mengundang kecaman dunia internasional. Korban tewas akibat serangan brutal Israel di Gaza, Palestina terus bertambah. Hari selasa waktu setempat serangan udara Israel ke sebuah rumah yang terletak di kota Rafah di ujung selatan Gaza mengakibatkan sedikitnya delapan orang tewas dan lima belas lainnya luka-luka. Tiga korban tewas dibawa ke rumah sakit Kuwait dan lima jenasa lainnya dibawa ke rumah sakit Abu Yosef di Al-Najjar. Rumah sakit Al-Najjar sendiri selasa malam telah menerima 23 jenasa yang termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang tidak berdosa. Seorang warga Gaza yang bernama Islam Harp kehilangan tiga anaknya yang masih kecil setelah Israel secara brutal menghancurkan empat bangunan tempat tinggal di mana keluarga Islam Harp berbagi rumah dengan sembilan pengungsi lainnya. Kota Rafah yang terletak di ujung paling selatan Gaza yang dekat dengan perbatasan Mesir adalah satu dari dua daerah di mana militer Israel memerintahkan warga sipil untuk mengungsi. Namun faktanya saat Israel melakukan serangan warga sipil yang masih berlindung di sepanjang garis depan berada dalam wilayah yang terkepung dan menjadi sasaran serangan brutal Israel. Total warga sipil Palestina di Gaza yang tewas kini telah mencapai lebih dari 18.400 orang. Ironisnya di tengah puluhan ribu nyawa warga sipil hilang beredar sejumlah video yang menggambarkan pasukan Israel menarik gembira sambil meneriakan slogan-slogan rasis. Selain itu ada pula video yang menggambarkan militer Israel membakar persediaan makanan dan air serta menghancurkan sejumlah barang di toko mainan sambil tertawa riang. Aksi ini memicu kecaman dari dunia internasional yang menilai tindakan tersebut sangat tidak pantas karena kejamnya militer Israel saat melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Kendati militer Israel melalui juru bicara mereka berjanji akan mengambil tindakan disipliner terhadap tentara mereka. Kritikus menilai bahwa video beredar semakin mempertegah sedikitnya empati Israel terhadap penderitaan warga sipil di Gaza. Sebelumnya juga beredar video penahanan sejumlah pria yang ditelanjangi oleh militer Israel di bawah todongan senjata hingga hanya mengenakan pakaian dalam. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan di Lebanon menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyadari bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah tindakan gila setelah Biden melontarkan komentar bahwa Israel berisiko kehilangan dukungan dunia internasional karena pengeboman tanpa pandang bulu di Gaza.